Al-Fatihah Orang-orang yang diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Bahawa Allah adalah wahdaniyah Allah itu dalam kesendiriannya menolak apapun unsur-unsur selain daripada unsur dia sendiri Itulah sebabnya dosa yang tak terampuni adalah dosa kita menyekutukan Allah atau dosa syirik atau musrik Kita barangkali tidak akan menyembah patung Kita tidak akan menyembah berhala Karena itu sudah pasti kita lihat Tapi yang kita tidak sadari berhala itu masuk dalam diri kita Setan masuk dalam diri kita ikut dia beribadah pada dengan kita siang dan malam Semayang kita dia pun ikut semayang Puasa kita ikut dia puasa Nah kalau ini masih terbawa dalam ibadah kita maka ditolak mentah-mentah oleh Allah Karena itu bukan unsur dari dia sendiri Kami sering berkias tidak akan sampai kepada matahari itu kecuali cahayanya sendiri Yang bulat balik kepada matahari Gas apapun apakah neon, kripton, argon dan sebagainya itu Tidak akan mampu mendekati inti matahari yang suhunya lebih dari 8000 derajat celcius Semua akan vanai, semua akan terlempar Dia hanya menerima cahayanya sendiri Dan cahayanya itu adalah dia sendiri Itulah matahari Begitulah kiasan dengan Allah Cahaya Allah itu bagian dari Allah Nurun ala nurin Para nabi, para wali itu adalah pancaran daripada cahaya Allah Karena mereka lah kita bisa memandang Allah SWT Tanpa cahaya matahari kita tidak bisa lihat matahari Tanpa cahaya Allah kita tidak bisa memandang Allah Itulah sebabnya kalau ditanya di luar tentang memandang Allah Tidak ada jawaban sama sekali Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Seribu masjid engkau bangun tertolak kalau tidak ikhlas Seribu masjid bukan satu pintu menasah Seribu masjid tertolak Kalau tidak ada usur ikhlas Lalu yang mana ikhlas itu Coba kita buka surah ala ikhlas Tak satu pun ada kata ikhlas Tidak ada satu pun kata ikhlas di situ Jadi ikhlas itu adalah cahaya Allah Maka adalah hadis lain disebutkan Ikhlas adalah rahasi yang dititipkan oleh Allah kepada hati hamba-hamba yang dipilih Itu dititipkan bahasa dulu dititipkan tuh bahasa zaman dulu Kalau bahasa sekarang kan Ibaratnya frekuensi atau gelombang Itulah Kalau ini susu satu gelas Dituang air biasa melimpah Susu Suluk biasa diberikan yang luar biasa Zikir yang biasa diberikan zikir luar biasa Yang luar biasa inilah unsur-unsur ilahiyah Maka disebutkan Zikirlah engkau kepada aku kata Allah Maka aku zikir kepada engkau Ingat akan aku Aku ingat akan engkau kata Allah Itu unsur bolak-balik tadi itu Nabi Adam ketika beliau berdosa Hanya gara-gara makan buah kuldi Coba renungkan kita buah apa yang dah kita makan Betul? Kesalahan apa? Menumpuk-numpuk sama kita itu Dosa setinggi bukit dan langit itu Jadi karena hanya salah itu Maka tidak diterima oleh Allah terus dari surga Ada riwayatnya seribu tahun Terlontang lantung Saya lebih yakin 40 tahun beliau terlontang lantung Tiap hari beribadah Sujud di subuh itu Allahumma zalamna Ampusana wa ilan takfirlana Watarhamna lanakunana milal khasirin Itu doa itu diulang-ulang 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 Tapi diampuni oleh Allah Tidak Apa enggak kasihan Allah? Enggak ada unsur dia Enggak mau diterima Sampai dia berselawat pada Nah? Berselawat pada Muhammad Tentu Muhammad yang dimasuk itu Bukan Muhammad bin Abdillah Tapi Nur Muhammad Nur Muhammad yang sudah ada sejak awal Zaman Adam tentu bukan Nur Muhammad namanya Karena kita zaman Nabi Muhammad dimuliakan nama Itu Nur Muhammad tidak punya nama zaman itu Betul? Nah Karena unsur itulah yang berasal dari Allah sendirilah Maka Allah mengatakan Ya Adam dari mana engkau tahu Muhammad senakan dia belum kuciptakan Di surga ku lihatlah nama dia Ya Allah bersanding dengan nama-Mu Tidak mungkin engkau Menyandinkan nama-Mu Kecuali nama orang yang dekat dan engkau kasihi Engkau kuampuni Adam Bukan karena ibadah 40 tahunmu Hati-hati kita Bangga sembahyang kita Betul gak itu? Tepat waktu berjamaah Tidak ada unsur Muhammad Tertolak mentah-mentah Tertolak mentah-mentah Baik kita lanjutkan cerita Jadi tidak ada ikhlas itu Makanya Ridha ikhlas kana'ah itu Itu sifat Nabi Telah ada pada diri Rasul Uswatul Hasah Makna telah ada kan bukan di Dipelajari sama Nabi Bukan di training sama Nabi Itu training-training di luar Gak akan berbekas apa-apa itu Itu dari Allah Di download oleh Nabi Di install pada diri Nabi Dialah menjadi Satelit dari sekitar umat manusia Tidak akan sampai kepada aku Kata Allah kecuali melalui Rasulku Jangan langsung ke Allah Akhir zaman itu banyak orang langsung Banyak Sekarang gak kenal Muhammad Bagaimana caranya itu? Kenal sahabatnya Kenal ahli silsilahnya Nah itulah kenal Rasul itu Maka Mengenal Allah itu kan bertingkat-tingkat Masih awak kecil dulu Kenal Allah begitu dia Udah TK begitu SMP begitu Udah belajar fikih begitu Udah belajar tawhid begitu Belajar tasawuf Tauhid untuk mengesahkan Allah Sedangkan tasawuf Bermesrah-mesrah dengan Allah Nah tasawuf Fikih Tauhid dan tasawuf ini Semuanya syariat Jangan karena ikut pegajian tasawuf Udah merasa bertasawuf Tidak Tidak ada hubungan apa-apa itu Itu sama dengan minum kopi pakai mata Coba bayangkan minum kopi pakai mata Terasa kopinya tuh Tidak Minum kopi gini minum kopi Bismillahirrahmanirrahim Nah itu minum kopi Kalau ikut pengajian tasawuf gini lah Sekarang kita sedang minum kopi Sedang minum kopi kita Itulah kiasan saya pagi ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah